silakan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya adhan asar baru saja berkumandang ketika serombongan orang yang berjumlah sekitar 15 memasuki kawasan tajuk Ratoan salah seorang santri kawaan segera mengenali orang yang berjalan di depan rombongan bergegas dia bangkit dari halaman tajuk dan segera berlari menuju halaman samping tak lama kemudian seseorang dengan sorban putih keluar diiringi beberapa santri senyum mengembang dari bibirnya ketika melihat rombongan yang baru datang tersebut Assalamualaikum pemimpin rombongan menyerukan salam Alaikum salam sosok yang baru keluar diiringi beberapa santri menjawabnya keduanya langsung saling berpelukan apa kabar koko mohon maaf lahir batin bisik sosok yang menyambut menurut kalender islam bulan ini memasuki bulan syawal tahun 851 hijriah bulan setelah puasa ramadhan bulan ketika hari raya idul fitri dirayakan oleh umat islam tetapi suasana syawal di jawa rasa tidak semeriah sebagaimana dicampah Alhamdulillah aku baik-baik saja mohon maaf lahir batin juga bagaimana kabarmu sendiri kabir Alhamdulillah saya juga baik-baik saja ko kabar rahmat bagaimana koko rahmat juga baik-baik saja dua hari yang lalu seorang prajurit kepatihan mendapat titipan surat dari koko rahmat keadaannya di lasem baik-baik saja bahkan dalam satu dua hari ke depan dia rahmat akan segera bertolak dari lasem menuju tuban Alhamdulillah sosok pemimpin rombongan yang tak lain adalah Syed Ali Murtazo berbinar-binar wajahnya mengetahui adiknya Syed Ali Rahmat atau Bong Suiho serta adik sepupunya Zainal Kabir dalam keadaan sehat walafiat waktu asyar tiba mari kita berjamaah silakan koko yang jadi imam Syed Ali Murtazo tersenyum bergegas seluruh rombongan menuju padasan tempat wuzu beberapa santri yang berada di dalam tajuk tampak sedang berzikir sebentar kemudian Syed Ali Murtazo memasuki tajuk diikuti 15 pengiringnya ikomat telah dikumandangkan sholat berjamaah kemudian dilakukan usai menunaikan sholat asyar seluruh santri Syed Abu Hurairah menyempatkan diri bersalaman dengan Syed Ali Murtazo setelah acara salam-salaman tersebut Syed Ali Murtazo lantas memasuki rumah adik sepupunya Jainal Kabir yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Syed Abu Hurairah sudah beberapa bulan keduanya tak bertemu kesempatan itu dimanfaatkan oleh keduanya untuk saling lepas kangen Syed Ali Murtazo yang selama beberapa bulan ini melawat ke Madura telah berhasil mengajarkan Islam kepada penduduk di sana terutama di wilayah Resbaya itu semua atas dukungan penguasa Resbaya di Arya Baribin kini di Resbaya perkampungan Islam mulai terbentuk dan Syed Ali Murtazo lantas dikenal dengan sebutan Raden Santri setelah beberapa bulan tak ada kabar Syed Ali Murtazo hadir di tuban beserta 15 santri untuk menjenguk adik sepupunya Jainal Kabir atau Syed Abu Hurairah bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri adalah kabar yang tak terduga dan sangat menggembirakan manakala Syed Ali Rahmat sendiri satu dua hari mendatang akan tiba pula di tuban setelah sekian lama berada di lasem ada rencana dari Syed Ali Rahmat seperti tertulis dalam surat yang dititipkan kepada salah seorang prajurit kepatihan tuban prajurit yang ikut dalam rombongan kipateh Arya Suganda kelasem beberapa pekan yang lalu surat yang diperuntukkan kepada Jainal Kabir alias Syed Abu Hurairah tersebut menekankan bahwa sudah saatnya mereka bertiga Syed Ali Murtazo Syed Ali Rahmat dan Jainal Kabir marak kekeling menghadap kepada paman dan bibi mereka Raten Kertabumi dan Dewi Amorwati mengetahui rencana adiknya tersebut Syed Ali Murtazo pun segera bersiap-siap untuk tinggal lebih lama di Jawa dari rencana semula empat hari sudah empat orang santri yang dipimpin oleh teratuan ditugaskan untuk mengamat-amati pelabuhan Kambang Putih oleh Syed Abu Hurairah mereka terus menanti-nanti kalau-kalau jung dari lasem yang membawa Syed Ali Rahmat berlabuh di sana namun sudah empat hari berlalu tak terlihat satu punjung dari lasem berlabuh di Kambang Putih keresahan melanda para santri tersebut keresahan serupa menjalari hati Syed Abu Hurairah dan Raden Santri pikiran buruk berkelebat di benak mereka namun semua segera ditepis dengan pengharapan baik dan lima hari pun berlalu sudah kabar dari Ali Rahmat tak juga muncul Raden Santri dan Syed Abu Hurairah semakin rosah mereka bersepakat jika seminggu lagi Syed Ali Rahmat tak juga kunjung tiba di tuban mereka akan menyusul kelasem pada hari keenam serombongan orang berkuda masuk ke kawasan tajuk Gesik Harjo hari masih pagi matahari baru sepenggalah tingginya bayang-bayang benda yang tercipta oleh sorot matahari menunjukkan waktu pecak 21 rombongan itu tampak seperti rombongan para saudagar terdiri dari lima orang berkuda kehadiran mereka jelas menyedot perhatian para santri yang ada di sana ketika mereka sudah memasuki kawasan tajuk barulah beberapa santri mengenali salah satu dari mereka dua di antara tamu yang baru hadir itu tak lain adalah Syed Ali Rahmat atau Bong Suiho dan Truongnit salah satu santri kawakan seorang santri segera berlari ke dalam pribadi Syekh Abu Hurairah tak berselang lama Syekh Abu Hurairah diiringi Raden santri segera keluar Assalamualaikum penunggang kuda yang telah turun dari pelana beruluk salam Alaikum salam hampir serempak Syekh Abu Hurairah dan Raden santri menjawab uluk salam tersebut ah rahmat akhirnya datang juga seru Raden santri gembira melihat siapa yang berseru pemuda yang tak lain adalah Syed Ali Rahmat itu langsung bergegas ke depan dan mendekatnya saya kira koko masih di Madura mohon maaf lahir batinko kata Ali Rahmat Lebaran baru saja berlalu sudah semestinya aku bertandang secepatnya ketuban maafkan kakakmu ini jika ada kesalahan Syed Ali Rahmat tersenyum dan tikini dia mendekat Syekh Abu Hurairah mohon maaf lahir batin insyaallah Allah akan memberkati kita desis Syed Ali Rahmat mohon maaf lahir batin juga ku insyaallah jawab Syekh Abu Hurairah seusai melepas pelukannya Syed Ali Rahmat segera berpaling kepada tiga orang berkuda yang datang bersama dengannya tiga orang itu kini sudah turun dari kudanya masing-masing oh iya sebaiknya kita segera masuk ke dalam kata Syed Ali Rahmat tanpa memperkenalkan tiga orang lain yang bersamanya baik Syekh Abu Hurairah maupun Raden Santri menangkap keganjilan itu mereka segera memberikan sembah hormat yang segera dibalas oleh tiga orang yang sudah berdiri di samping kuda masing-masing dengan gerakan tangan Syed Ali Rahmat memberikan isyarat kepada Teruangnit untuk mendekat Teruangnit pun bergegas mendekat ajak satu temanmu untuk membantu menambatkan kudaku dan kuda beliau ini Tata Ali Rahmat sembari menunjuk dengan ibu jari seseorang yang tengah berdiri tak jauh darinya itu sebuah isyarat bahwa orang yang ditunjuk bukanlah orang sembarangan Teruangnit menganggu lantas melambai kepada seorang santri yang dilambai berlari mendekat tolong ambil alih tali kekang kudaku ujar Teruangnit santri yang diperintah mengangguk patuh dan segera mengambil alih tali kekang kuda milik Teruangnit sedangkan Teruangnit sendiri mengambil alih tali kekang kuda milik Syed Ali Rahmat berikut tali kekang kuda milik seorang lagi dengan sebelumnya memberikan sembah hormat yang barusan ditunjuk dengan ibu jari oleh Syed Ali Rahmat dua orang yang lain sembari membawa kudanya masing-masing segera mengikuti Teruangnit yang menuntun dua ekor kuda dan santri yang menuntun seekor kuda kini yang berdiri di sana tersisa empat orang Syed Abu Hurairah Raden Santri Syed Ali Rahmat dan sosok asing yang dapat diduga pasti bukan orang biasa Syed Abu Hurairah segera mempersilahkan tamunya menuju dalam pribadi memasuki rumah sederhana yang tepat berada di sebelah timur tajuk keempatnya segera memilih duduk bersilah di atas tika rotan yang terhampar sosok yang datang bersama Syed Ali Rahmat menebarkan pandangannya ke sekeliling bangunan dalam pribadi itu amat sederhana khas milik rakyat biasa berdinding gedek dan beratapkan ijuk namun tampak bersih dan rapi sungguh saya tak habis pikir seorang pangeran bisa tinggal di tempat sesederhana ini pujar sosok tersebut mendengar ucapan seperti itu baik Syekh Abu Hurairah maupun Raden Santri saling melirik namun kemudian mereka tersenyum demikian juga Syed Ali Rahman apalah arti tempat mewah jika dada masih penuh keresahan jeng pangeran sergah Syed Ali Rahman sosok yang dipanggil pangeran tertawa kecil dan membalas ya benar kata-kata kamu kita sama-sama terlahir dari golongan kesatria kita juga sama-sama tahu betapa dada para kesatria itu penuh kecemasan cemas akan pengkhianatan maupun cemas akan datangnya musuh tak terduga ujar sosok itu lagi kembali Syekh Abu Hurairah dan Raden Santri saling melirik kokoh dan kamu kabir kata Syed Ali Rahman Syekh Abu Hurairah dan Raden Santri segera melayangkan pandangannya ke arahnya beliau ini kanjeng pangeran Wirabraja putra kanjeng pangeran Bahderanala dan ketahuilah pula kanjeng pangeran Wirabraja ini adalah kakak kandung dari kanjeng pangeran Santi Badra Tumenggung Wilwatikta sedikit terkejut Syekh Abu Hurairah dan Raden Santri mendengar penjelasan itu hampir bersamaan Syekh Abu Hurairah dan Raden Santri segera memberikan sembah hormat sembah itu dibalas seketika oleh pangeran Wirabraja dan perlu diketahui pula jeng pangeran Wirabraja ini pun masih berdarah campah lanjut Syed Ali Rahmat yang dibalas dengan senyuman oleh pangeran Wirabraja ibunda beliau adalah putri Binang Ti putra dari seorang pejabat kerajaan Paduranga bernama Yang Mulia Binang Un Yang Mulia Binang Un lantas mengabdi ke Tiongkok dan ikut serta dalam pelayaran keempat dari Bokaucu ke Majapahit pada tahun Yongle ke-11 Yang Mulia Binang Un lantas menetap di Lasem karena putrinya yang dibawanya dari Campah diminta menjadi permaisuri oleh Kanjeng Pangeran Badranala dari perkawinan Kanjeng Pangeran Badranala dan Putri Binang Ti itulah lahir beliau ini Kanjeng Pangeran Wirabraja pada tahun Yongle ke-13 dua tahun kemudian lahirlah Kanjeng Pangeran Santi Badra Tumenggung Wilwatikta Kalau tidak salah yang ada di sebelah kiri saya ini adalah Pangeran Ali Murtazo Pangeran Wirabraja menyela Sayed Ali Murtazo atau Rakden Santri tersenyum dan menganggu dan yang ada di sebelah kanan saya ini Pangeran Zainal Kabir Putra Raja Kautara yang termashur itu lanjut Pangeran Wirabraja Pangeran Zainal Kabir atau Syekh Abu Hulairoh kini menganggu dan tersenyum suasana Neng sejenak dan kedatangan beliau kemari kembali Syed Ali Rahmat berkata sebenarnya dalam rangka penyamaran penyamaran tukas Syed Ali Murtazo ya berkenaan dengan laporan yang diterima oleh Haji Gan Engju dari seorang Auliyak yang tinggal di ujung Galuh Kigede Kusen Laporan yang semestinya disampaikan kepada Zainal Kabir namun urung karena ternyata banyak pasukan tak dikenal bertebaran di wilayah Tuban Lanjut Syed Ali Rahmat Benar Koko salah satu santri yang diutus Kigede Kusen Kusen ada disini Syekh Abu Hurairah menjelaskan baik Pangeran Wirabraja maupun Syed Ali Rahmat seketika menatap Syekh Abu Hurairah ada disini tanya Pangeran Wirabraja penasaran benar renceng pangeran ada ada tiga santri yang diutus Kigede Kusen satu diantaranya tewas di perjalanan karena serangan gerombolan tak dikenal yang seorang berhasil masuk ke siarjo setelah menyamar sebagai seorang saudagar yang menempuh perjalanan dari laut kata Syekh Abu Hurairah dan seorang lagi sampai di Lasem tambah Pangeran Wirabraja itu berarti yang dikatakan santri ujung galuh kepadamu tiga malam yang lalu sudah terbukti kebenarannya kabir Syed Ali Murtado menambahi pula ya dan salah satu santri yang sempat berada di Lasem kini meringkuk di Pakun Jarang Tuban Kanjeng Gusti Adipati menganggap laporan yang disampaikan kehadapannya sama saja dengan menghina kekuatan Tuban Haji Gan Engcu lah yang mengirim santri tersebut ke Kadipaten Tuban setelah dia sampai di Lasem karena hal itu Haji Gan Engcu mendapat teguran dari Kanjeng Gusti Adipati Teguran itu disampaikan melalui Patih Arya Suganda langsung Sambung Pangeran Wira Beraja melalui salah seorang prajurit kepatihan yang ikut dalam rombongan Patih Arya Suganda Dimas Dimas menitipkan surat kepada saya Dimas menengarai bahwa laporan yang telah sampai kehadapan Kanjeng Gusti Adipati perlu ditindak lanjuti secara diam-diam Dimas 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 Watikta meminta bantuan kepada saya secara pribadi untuk menyelidiki hal tersebut karena laporan tersebut menyatakan bahwa secara diam-diam beberapa pejabat keraton Kahulipan tengah merencanakan penyerangan ketuban maka Dimas Wil Watikta berharap agar saya menyelidiki kebenaran mengenai kabar tersebut Dimas Wil Watikta menganggap saya orang yang tepat untuk melakukannya mengingat banyaknya pejabat keraton Kahulipan yang saya kenal secara dekat serta mengingat tak banyak orang tahu bahwa saya adalah kakak kandungnya tidak banyak orang mengira bahwa saya masih ada hubungan dengan tuban Syed Ali Murtazo dan Syek Abu Hurairah mengangguk membenarkan untuk itulah saya melakukan penyamaran agar dapat menyusup ke Kahulipan penyamaran ini diperlukan untuk menghindari perhatian Rani Kahulipan karena kita tidak tahu apakah beliau terlibat atau tidak dalam hal ini saya akan langsung menuju kekediaman beberapa pejabat yang sangat dekat dengan saya untuk mengorek keterangan mengenai rencana tersebut secara diam-diam ungkas pangeran wira beraja dan jika gerakan itu terbukti benar kira-kira apa yang mendasari mereka mengincar tuban jengpangeran tanya seh abu hurairoh orang yang paling muda di antara mereka beberapa prajurit majapahit tidak menyukai pola pemerintahan adipati tuban yang dinilai terlalu banyak memberikan kesempatan kepada orang-orang asing untuk duduk di jajaran pemerintahan jawa jawab pangeran wira beraja dan satu lagi sambung Syed Ali Rahmat dengan pola pemerintahan yang terbuka seperti itu tuban justru tumbuh menjadi daerah yang sangat makmur melebihi daerah-daerah majapahit yang lain kenyataan kenyataan seperti ini dikhawatirkan bakal memicu daerah-daerah lain untuk meniru pola tuban dan jika seluruh daerah tertular oleh pola tuban tak menutup kemungkinan kuasa para bangsawan jawa akan tersaingi oleh bangsawan atas angin yang telah duduk di jajaran pemerintahan seh abu hurairah mengangguk paham dan jika gerakan ini benar-benar sedang terjadi apa yang akan jem pangeran lakukan syaid alimurtazo dan tiam bertanya meyakinkan adipati tuban bahwa kabar yang kemarin dianggapnya ngawur ternyata benar-benar sedang terjadi jika adipati tuban bersikukuh tidak mempercayainya maka dimasul watikta secara diam-diam akan mempersiapkan angkatan bersenjata tuban untuk berjaga-jaga kalau perlu akan melakukan perlawanan jika nanti penyerangan mendadak terjadi melalui tempat ini apapun kabar yang saya peroleh mesti disampaikan ke Katu Menggungan saya akan mengirim utusan khusus dari tempat saya berada kepada seorang prajurit lasem yang tengah menyamar dan yang telah saya tempatkan di beberapa titik di perbatasan tuban dari prajurit lasem tersebut secara sambung menyambung laporan tersebut akan sampai kemari ke tempat ini ujar pangeran wirabraja seh abu hurairoh memicinkan mata dari sini saya mohon bantuan pangeran kabir untuk mengutus para santri menyampaikan laporan yang dibawa para jurit lasem ke Katu Menggungan langsung kepada dimastu menggung wilwatikta sendiri ini sudah kami sepakati baik saya maupun dimastu menggung dan saya berharap pangeran kabir bersedia untuk bekerjasama pangeran wirabraja memohon seh abu hurairoh alias zainal kabir terdiam ini dia menatap kakak sepupunya syed alir rahmat yang mengangguk angguk sengaja dalam usaha penyusupan ini saya tidak melibatkan prajurit tuban seorang pun tak menutup kemungkinan prajurit tuban sendiri juga ada yang berpihak kepada pasukan tak dikenal itu prajurit lasem dalam hal ini lebih bisa dipercaya dan lebih tak berpihak ungkas pangeran wirabraja kini pangeran wirabraja terdiam tampaknya dia menunggu jawaban dari zainal kabir atau seh abu hurairoh maaf jeng pangeran pesantren kecil saya ini telah menjadi incaran pasukan tak dikenal apakah tidak terlalu berbahaya jika beberapa santri disini saya jadikan duta untuk menyampaikan laporan demi laporan kehadapan jeng tumenggung pangeran wirabraja tersenyum dan berkata pangeran diam diam telah saya tempatkan 50 prajurit lasem di sekitar pesantren ini mereka menyaru dalam beberapa rupa ada yang menyaru pengemis orang gila saudagar pertapa bahkan melayan mereka akan selalu mengawal setiap santri yang mengantarkan laporan kekatum menggungan mengawal secara diam diam pula seh abu hurairah tampak masih belum puas mendapat jawaban tersebut maaf jeng pangeran lantas apakah tidak akan menimbulkan kecurigaan jika secara berkala santri saya menghadap kekatum menggungan kembali pangeran wirabraja tersenyum sebelum menjawab dikatum menggungan adikku memberikan kebebasan kepada para abdi dalam untuk belajar islam kedatangan santri secara berkala tidak akan menimbulkan kecurigaan kedatangan santri adalah untuk mengajari mereka agama islam syek abu hurairah mengangguk angguk dan berkata saya paham jeng pangeran dengan segala kerendahan hati saya bersedia membantu pangeran wirabraja merasa puas demikian juga Syed Ali Murtazo dan Syed Ali Rahmat nah nanti menjelang malam selepas sholat isyak saya akan berangkat dari sini menuju Kahuripan melalui jalan darat saya perintahkan pula dua hari lagi santri dari ujung galuh yang tengah bersembunyi di sini harus berangkat melalui jalur laut sebuah perahu kecil dengan lima prajurit lasem yang menyamar sebagai nelayan akan saya persiapkan segera untuk menyambutnya di dermaga santri itu harus naik perahu yang telah saya sediakan dan segera berlayar menuju ujung galuh di sana prajurit lasem yang juga menyamar akan memapaknya untuk dihadapkan kepada saya melalui dia saya akan menemui kigede kusen sholat isyak setelah selesai dilaksanakan diiringi dua prajurit pangeran wirabraja meninggalkan gesikharjo kepergiannya sengaja dilakukan diam-diam mereka memutar mengambil jalan samping dan langsung memacu kuda meninggalkan tajuk tak seorang pun yang mengantar atau melepas kepergian pangeran dari lasem tersebut diterangi pelita yang terpacang di gebyok tajuk malam itu Zainal Kabir atau Syek Abu Hurairah Syed Ali Murtazo atau Raden Santri dan Syed Ali Rahmat atau Bong Suiho duduk berhadap-hadapan para santri sengaja disuruh keluar dari tajuk hanya tinggal mereka bertiga yang ada di dalam sesuai wasiat ayah anda sudah saatnya kita menikah Rahmat kata Raden santri lirih suasana hening sejenak lama-lama terdengar bunyi ombak menghempas baratan di kejauhan aku memutuskan untuk menerima tawaran Ki Arya Baribin yang menjodohkanku dengan putrinya Dewi Madhuretno sudah dekatkah hari pernikahan itu koh tanya Syed Ali Rahmat secepatnya menjelang bulan Zulhijjah ini mereka bertiga terdiam sekarang sudah memasuki pertengahan sawal Zulhijjah masih dua bulan lagi sedangkan dirimu kapan akan menikah tanya Syed Ali Murtazo Syed Ali Rahmat tak segera menjawab terbayang olehnya sosok Niageng Manila yang jelita di benaknya sebulan lalu begitu Haji Gan Eng Cu melihat ada benih-benih cinta diantara dirinya dan putrinya segera dia menjodohkan mereka berdua Syed Ali Rahmat pun menerimanya dengan bahagia setelah menikah Haji Gan Eng Cu berniat untuk menempatkannya di Bangir Syed Ali Rahmat mendesah sejenak sebelum berkata Mungkin Rabiul awal tahun depanku Siapakah gadis yang beruntung itu Rahmat Niageng Manila Putri Haji Gan Engju Baik Syed Ali Murtazo Maupun Syek Abu Hurairah Merasa bahagia mendengar kabar itu Mereka pun memberikan selamat kepada Syed Ali Rahmat Itu artinya Ujar Syed Ali Murtazo kemudian Waktumu dikeling masih cukup panjang Sedangkan aku setelah sampai dikeling secepatnya harus bertolak ke Madura sebelum sulhijah Setelah menikah pastinya aku akan terikat oleh tanggung jawabku sebagai seorang suami di Madura Begitu pula dengan Kuko Selah Syek Abu Hurairah Kesediaanku menerima tawaran kerjasama dari Pangeran Wira Beraja mengharuskanku untuk senantiasa berada di Gesik Harjo Selama kepergian kita ke keling nanti untuk sementara peratuan dan Truong akan mengambil alih tugas mengajar para santri di sini dan itu artinya yang punya kesempatan paling lama tinggal di keling hanya kamu Rahmat Syed Ali Rahmat mengangguk kecil pada saat itu juga dia menyampaikan keinginan Haji Gan Engcu untuk menempatkan Syed Ali Murtado di daerah Tandes saya berharap Koko mempertimbangkan tawaran Haji Gan Engcu untuk tinggal di Tandes Ujar Syed Ali Rahmat ya nanti aku akan musyawarahkan dengan Ki Arya Baribin bukankah sebelum kamu boyongan ke Bangir masih ada kesempatan untuk mempertimbangkannya tapi setidaknya aku berharap Koko bisa menerima tawaran itu akan kuusahakan Rahmat Cahaya pelita meliuk-liuk kencang terpapas angin pesisir Rahmat kabir sebelum menuju keling seyogianya kita bersiarah dulu ke makam ayah anda dan makam kakek Sheikh Maulana Malik Ibrahim di Tandes sudah sepatutnya kita memohon restu sebelum menjalankan kehidupan berumah tangga baru kemudian kita memohon restu kepada Bibi Amorwati dan Paman Kertabumi mereka lah wali dari orang tua kita dan jangan lupa pula kedatanganku bersama almarhum ayah anda ke Jawa selain memenuhi panggilan Paman Kertabumi juga tengah melacak keberadaan kakek Shah Jamaludin Shah Jalal suasana hening sejenak debur ombak pesisir utara sayuk terdengar dua hari lagi kita berangkat ujar Syed Ali Murtazo malam semakin menanjak tiga pangeran campak itu larut dalam perbincangan dan ketika waktu sudah memasuki sepertiga malam terakhir tiga pangeran itu lantas menuju padasan untuk berwuju mereka hendak menunaikan sholat tahajud terakhir 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 Terima kasih.